Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Abu Nawas menginap di rumah pencuri Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri Seakan tidak ada habisnya Kali ini dia kembali mengerjai pencuri Saat dendak beraksi di rumahnya Suatu malam saat sedang tidur pulas Abu Nawas dikagetkan suara berisik Dari ruang tengah rumahnya Kemudian dia turun dari tempat tidur Dan beringsut menuju pintu kamar Untuk mengintip Melalui lubang kunci dilihatnya Ada seorang pencuri Sedang memasukkan barang-barang miliknya Ke karung besar Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya Diambil tanpa tersisa sedikitpun Setelah selesai dengan aksinya Si pencuri memanggul karung besar Berisi barang-barang curian itu Ke atas bahunya Lalu kabur lewat jendela Melihat hal itu Abu Nawas sengaja membiarkannya Dia tidak berteriak minta tolong Ataupun menghardik si pencuri Karena ingin membuatnya kapok Tanpa harus menggunakan kekerasan Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah Dengan membawa barang-barang curian Diam-diam Abu Nawas mengikutinya Dari belakang Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh Si pencuri terlihat kelelahan Bagaimana tidak Sebab barang curian yang dibawa Sangatlah banyak Akhirnya sampailah si pencuri Di depan rumahnya Dia segera masuk dan beristirahat Saking capeknya Pencuri itu sampai lupa Menutup pintunya kembali Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya Tidak lama kemudian Si pencuri mulai membuka karung Dan mengambil barang-barang Hasil curiannya Dari mulai barang-barang berharga Sampai barang-barang rumah tangga Seperti gelas Piring hingga mangkok Si pencuri lalu meletakkan Semua barang-barang tersebut Sesuai tempatnya Seolah baru pindah rumah Sementara Abu Nawas terus mengamati Dari belakang Sambil duduk santai Merasa curiga ada orang di sekitarnya Si pencuri pun menoleh ke belakang Betapa kagetnya Dia melihat Abu Nawas Ada di dalam rumahnya Kenapa kau ada disini Tanya si pencuri setengah ketakutan Kamu tidak tahu ya Rumahku sekarang disini Jawab Abu Nawas Kenapa bisa begitu Ini rumahku Balas si pencuri Kalau kemarin ini memang rumahmu Tapi sekarang sudah jadi rumahku Karena aku sudah pindah kesini Ujar Abu Nawas Pindah Pindah bagaimana maksudmu Tanya si pencuri kebingungan Coba lihat Semua barang di rumah ini Semuanya adalah milikku Jadi rumah ini adalah milikku Jelas Abu Nawas Kalau kau mengusirku Aku akan berteriak Bahwa kamu telah mencuri barang-barangku Dan aku akan memukulimu Ancam Abu Nawas Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah Si pencuri membiarkan Abu Nawas Menetap di rumahnya Selama seminggu menetap di sana Abu Nawas selalu menghabiskan roti Yang akan dimakan si pencuri Belum lagi Susu dan madu yang disiapkan Di dalam lemari Dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua Selama itu pula Setiap hari si pencuri terpaksa tidur Dengan menahan rasa lapar Kalau begini bukan aku yang merampok Tapi dia yang merampok semua makananku Pikir si pencuri merasa kesal Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas Tuan bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan Tanya si pencuri Sudah dibilangin Aku sudah pindah disini Sekarang ini adalah rumahku Duktinya barang-barangku ada disini semua Tegas Abu Nawas Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini Ke rumah Tuan Tuan juga akan kembali Tanya si pencuri Tentu saja Kalau disini sudah tidak ada barang-barangku Jadi ini bukan rumahku lagi Balas Abu Nawas Akhirnya dengan susah payah Si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas Ke rumahnya Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas Abu Nawas jualan agama di pasar Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja Ia sangat merindukan kebersamaan dengan Rajanya itu Biasanya dalam satu bulan Abu Nawas sampai empat kali dipanggil ke istana Untuk menemani Sang Raja Untuk berbincang bersama Namun sudah hampir satu tahun Baginda Raja Belum juga memanggilnya ke istana Hingga terbesik dalam benak Abu Nawas Jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana Dan menemui Sang Baginda Raja Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang Yang diberi keistimewaan khusus oleh Sang Raja Tetapi Kalau Abu Nawas bertemu Raja Tanpa ada kepentingan Ia khawatir para menteri kerajaan Akan berperasaan keburuk padanya Untuk bertemu Sang Raja Abu Nawas kemudian berpikir Dan bergegas menuju ke pasar Sesampainya di pasar Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas Semuanya terdiam dan heran Sebab Abu Nawas tidak menawarkan sesuatu Yang menurut orang tidak wajar Yakni agama Di salah satu toko Abu Nawas bertanya Apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran Kalau disini tidak menjual agama Maka saya ingin menjual agama Harganya cukup satu dinar Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama Ke para pemilik toko Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar Sambil berucap Agama-agama ada yang mau membeli agama Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar Banyak yang menuduhnya telah ateis Orang-orang lantas membawanya ke hadapan Sang Raja Setibanya di hadapan Sang Raja Sang Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab Mereka menangkap dan membawa saya ke sini Karena saya ingin menjual agama saya di pasar Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri Kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab Jika saya menjual agama saya sendiri Mereka berpikir saya tak lagi punya agama Jika saya tak lagi punya agama Mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi Jika saya tidak bisa sholat lagi Mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan Jika saya tidak punya Tuhan Mereka berpendapat kalau begitu saya ateis Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya Ungkap Abu Nawas Baginda Raja kemudian berkata Jika kamu tidak punya agama Jika kamu tidak punya agama lagi Karena sudah dijual Bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya saya tinggal masuk ke masjid Lalu menunaikan sholat Jawab Abu Nawas Sang Raja kemudian bertanya kembali Luh kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama Abu Nawas Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu Abu Nawas kemudian bertanya Lantos kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab Bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit Yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik Jika setiap orang beragama berbuat baik Maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain Akibat ajaran agama yang dijalankannya Kemudian Baginda Raja mencotokkan rukun Islam Mulai dari syahadat, sholat, kuasa, zakat, sampai ibadah haji Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji Jika ia telah melaksanakan sholat Tapi masih berbuat mungkar Maka sholatnya perlu dipertanyakan Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial Jadi begini ya Bu Nawas Orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain Terlebih dalam ajaran agama Islam Kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik Apalagi terhadap sesama muslim Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama Abu Nawas tersenyum penuh bahagia Kalau boleh tahu Apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja Agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya Sang Raja Abu Nawas kemudian bertanya pada Sang Raja Wahai Raja siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut Sang Raja Orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya Dengan sigap Abu Nawas berkata Tepat sekali paduka Seperti halnya para pejabat dan politikus Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol Tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna Lebih-lebih di zaman yang seperti ini Banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum Banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Raja Bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit Yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari Kisah Abu Nawas pindahkan istana raja ke puncak gunung Abu Nawas mendapatkan tugas berat dari Raja Harun Arasid Yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang sangat singkat Apalagi Sang Raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas yang sudah dikenal banyak orang Panggil ke sini Abu Nawas Kasih tahu waktu dia satu bulan untuk memindahkan istana ini ke puncak gunung Jika tidak berhasil maka akan aku hukum ucap Baginda Raja Prajurit istana yang diutus langsung menuju rumah Abu Nawas dan memberitahu permintaan Raja Tidak perlu menunggu satu bulan hari ini juga istana Baginda Raja akan aku pindahkan jawab Abu Nawas dengan enteng Sontak para prajurit kebingungan bagaimana caranya Abu Nawas lantas berjalan beriringan dengan prajurit menuju istana Baginda Raja Singkat cerita Abu Nawas pun sampai di istana Apakah semua penghuni sudah siap untuk pemindahan ini Baginda? Tanya Abu Nawas Wahai Abu Nawas, kamu bilang kalau bisa dimulai sekarang kenapa harus menunggu satu bulan lagi? Jawab Baginda Raja Abu Nawas menganggukan kepala Raja sedikit curiga Abu Nawas lantas duduk dengan posisi seperti atlet pelari sambil berkata keras Ayo, siapa yang kuat mengangkat istana ini kepundaku Maka akan aku pindahkan ke puncak gunung sekarang juga Baginda Raja bersama seluruh pembesar istananya hanya melongo Dan saling pandang melihat tingkah Abu Nawas Raja Harun Ar-Rasyid terdiam lantas tertawa dengan keras Orang-orang kebingungan Ternyata kali ini kau tetap bisa lolos dari lubang jarum wahai Abu Nawas Ungkap Raja Tentu saja siapapun tidak bisa memindahkan gunung Analogi Abu Nawas yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya Justru membuat sang raja akhirnya memberikan dia emas Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan Bahkan ia hampir putus asa Sudah dua hari dapur tidak mengepul asap Karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia Untuk dijadikan budak Sebenarnya jika Abu Nawas mau Dia bisa saja menjual teman-temannya Namun ia tidak tega Karena teman-temannya bukan orang kaya Melainkan orang miskin seperti dirinya Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya Bukan menjual temannya Melainkan rajanya Harun al-Rashid Menurut Abu Nawas hanya baginda raja yang pantas untuk dijual Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya Dan menyengsarakan pikirannya Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rashid Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada baduka yang mulia Ucap Abu Nawas Apa itu wahai Abu Nawas Tanya baginda langsung tertarik Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak baduka yang mulia Kata Abu Nawas meyakinkan Kalau begitu cepatlah ajak aku kesana untuk menyaksikannya Kata baginda raja tanpa curiga sedikitpun Tetapi baginda Kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya Tetapi apa Tanya baginda tidak sabar Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa Maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu Kata Abu Nawas Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar Baginda raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa Melihat penyamaran sang raja berhasil Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan Setibanya disana Abu Nawas mengajak baginda raja Menegati sebuah pohon besar dan rindang Ia pun meminta sang raja untuk menunggu Sementara itu ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan Ia merasa cocok Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh Atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya Baginda raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas Siapa engkau? Tanya Baginda raja kepada pedagang budak Aku adalah tuanmu sekarang Kata pedagang budak itu agak kasar Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda raja Harun al-Rashid Dalam pakaian yang amat sederhana Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda raja dengan wajah merah padam Abu Nawas telah menjual engkau kepada aku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya Kata pedagang budak dengan kasar Abu Nawas menjual diriku kepada mu? Kata Baginda makin murka Ya bentak pedagang budak Taukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram Tidak dan itu tidak perlu Kata pedagang budak seenaknya Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu Sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngeri Apalagi harus mengerjakannya Ayo kerjakan Perintah si pedagang budak Meski ia merasa kebingungan dengan semua Sultan Harun al-Rashid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya Sultan Harun al-Rashid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang merasa aneh Kok ini bagaimana bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu Sungguh bodoh sekali Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui Oh beginikah dirita orang-orang miskin mencari sesuap nasi Harus bekerja keras lebih dahulu Wah lama-lama aku tak tahan juga Gumam Sultan Harun al-Rashid Si badui menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran Dan lama-lama menjadi marah Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh Hei badui cukup semua ini aku tak tahan Kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku Kata badui itu sembari memukul sang raja Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu Hei badui aku adalah rajamu Sultan Harun al-Rashid Kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja Sang raja mengampuni pedagang budak itu Karena ia memang tidak tahu Tetapi kepada Abu Nawas baginda raja amat murka dan gemas Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur Abu Nawas memenangkan lomba berburu Suatu hari yang cerah baginda raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu Namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jail Menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya Baginda, Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu Kata Abu Jail sambil mendekati sang raja Apa usulmu, wahai Abu Jail? Tanya Baginda raja Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk Bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jail dengan raut wajah serius Baginda raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan Tutur Abu Jail meyakinkan Baginda raja Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jail tersebut Hitung-hitung sayembarah itu akan memberikan hiburan kepadanya Maka dipanggilah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya Abu Nawas pun segera menghadap Baginda raja Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda raja Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembarah tersebut Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akalicik dari Abu Jail Yang ingin menyingkirkan dari istana Tapi Baginda raja memaksa Dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu kalau Abu Jail sekarang diangkat menjadi pejabat istana Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya Untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum meriang Abu Jail yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas Menjadi penasaran dibuatnya Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini Pikir Abu Jail dalam hati Akhirnya Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup Abu Jail segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya Ia dengan santai menaiki kudanya Sehingga para penonton banyak yang berteriak Singkat cerita menjelang sore hari tampaklah kuda Abu Jail memasuki pintu gerbang istana Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jail tampak puluhan hewan yang mati terpanah Abu Jail dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan Aku Abu Jail berhak memenangkan lomba ini Lihat, binatang buruanku banyak Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas Semua orang menertawakan dan meneriakinya Karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali Ia malah tersenyum dan melambekan tangan Baginda Raja menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan Dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan Kata salah satu pengawal Kalau begitu, akulah pemenangnya Karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun Teriak Abu Jahil dengan sombongnya Tenang, tenang Aku membawa ribuan binatang Jelaslah aku pemenangnya Dan engkau wahai Abu Jahil Silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba Semua binatang boleh ditangkap Yang penting jumlahnya Kata Abu Nawas Sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah Jumlahnya sangat banyak Baginda Mungkin ribuan Kami tak sanggup menghitungnya lagi Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu Melihat kenyataan itu Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan Ketika Abu Nawas membagi lima putih telur kepada tiga orang dengan adil Memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh Namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri Nama Abu Nawas sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja Suatu hari Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di suatu acara Serta menanyakan mengenai Abu Nawas Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan Baginda Raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri Sambil menundukkan kepala bertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Raja lagi Kemudian salah satu menteri maju Dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal Hambat tahu tempat tinggal Abu Nawas Wahai paduka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya Dengan handuk masih melilit karena mau mandi Tidak lama kemudian pengawal kerajaan berserta Raja datang Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layanya sorban Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh Membuat Raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka Yang Mulia Mendapat jawaban itu Raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas Jika kamu memang Dewa Bumi tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pintar Raja Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum Ampun Baginda Raja Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan untuk pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Meles Abu Nawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu Dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja yang disitu hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian datang istri Raja atau Permaisuri membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran Raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Tolong bagi lima butir telur ini kepada tiga orang Kamu, saya, dan Permaisuri saya secara adil Tapi tanpa dipecah tantang Raja Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas Satu telur untuk Baginda Karena Baginda Raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Terakhir untuk Permaisuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur Kata Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama Sang Permaisuri Kamu memang cerdas Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Karena telah berhasil membuat kami terhibur Ucah Raja Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja Untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Kisah Abu Nawas punya peci ajaib Bisa melihat surga dan bidadari cantik Berikut ceritanya Suatu hari Abu Nawas terlihat Akhir orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid Ketika sampai di halaman masjid Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri Sambil memandangi topinya Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran Hei Abu Nawas Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu Sampai-sampai terlihat sangat bahagia Tanya salah satu jamaah Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku Jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang menyakinkan Mendengar jawaban itu Para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas Dikarenakan sangat penasaran Salah satu dari mereka berkata Sini coba aku lihat Tapi aku tidak yakin Kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat Ujar Abu Nawas sambil mencegahnya Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jamaah dengan serempak Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran Dan Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja Yang bisa melihat surga dan bidadari Di dalam topiku ini ujarnya Sini coba aku lihat Ucap salah satu jamaah Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya Orang tersebut segera melihat ke dalam topi Lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya Benar juga Aku melihat surga dan bidadari Luar biasa sekali Ucap orang itu berbohong Dikarenakan takut dikatakan orang Tidak soleh dan kurang beriman Jamaah lainnya pun ikut penasaran juga Benarkah? Coba aku ingin melihatnya Ucap jamaah lainnya Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas Ia terbelalak Lantaran tidak melihat apa-apa Namun Lagi-lagi karena gengsi Takut dikatakan orang tidak soleh Dan tidak beriman Dia pun terpaksa berbohong Iya benar aku melihat bidadari yang cantik cerita satu persatu Ujar jamaah lainnya Akhirnya semua jamaah mencobanya Dan jawabannya pun sama Karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh Dan kurang beriman Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam Ia pun mengambil topi Abu Nawas Dan melihat ke dalamnya Dia tidak melihat apa-apa Justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas Orang itu langsung melempar topi ke tanah Dan berkata dengan sedikit nada jengkel Aku tidak melihat apa-apa yang ada bau apek Lalu kau akan menuduhku Orang tidak beriman Tutur orang itu kepada Abu Nawas Melihat hal itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal Kemudian Abu Nawas berkata Aku juga sama sepertimu Aku tidak melihat apa-apa Tegas Abu Nawas sambil menahan tawa Hei, kalian semua Jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman Lalu membohongi diri sendiri dan orang lain Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Kalian tidak perlu takut Dan tak perlu malu kepada orang lain Disebut sebagai orang yang tidak beriman Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu Lagian mana mungkin surga bisa terlihat Sementara kalian belum mati Tambah Abu Nawas Seketika mereka yang tadinya menggeruminin Abu Nawas Langsung membebarkan diri sambil menahan rasa malu Saat Abu Nawas sholat tidak perlu rukuk dan sujud Baginda Raja terkejut bukan kepalang Tak kalah mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin ngaco Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial Jika sholat itu tidak perlu ada rukuk dan sujud Mendengar fatwa tersebut Baginda Raja menganggap Abu Nawas Sudah berlaku sombong terhadap Allah Sama persis dengan apa yang dilakukan setan Yang menolak untuk sujud kepada Adam Raja menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati Baginda kadang menyesali diri saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas Selain itu Raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam Dan menyebar fitnah begitu usul para pembantu Baginda Raja pun terpancing Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada Raja Untuk melakukan tabbayun atau konfirmasi kepada Abu Nawas Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana Benarkah Abu Nawas Kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud Tanya Baginda Raja dengan ketus Benar saudaraku Jawab Abu Nawas enteng dan tenang Kalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Baginda Raja adalah seorang kalifah yang suka fitnah Benar saudaraku Jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikitpun Kalifah berteriak dengan suara menggelegar Kamu memang pantas dihukum mati Karena melanggar syariah islam Dan menebarkan fitnah tentang kalifah Saudaraku Jawab Abu Nawas sembari tersenyum Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi Tapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap Kata-kata hamba diperlintir seolah-olah hamba berkata salah Jelas Abu Nawas Apa maksudmu? Jangan membela diri Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya Ucap Baginda Raja Singkat cerita Abu Nawas pun digeret menghadap Raja Kini ia menjadi pesakitan Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang Saudaraku Saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah Yang memang tidak perlu rukuk dan sujud Baginda Raja pun mengangguk-angguk membenarkan Bagaimana soal aku yang suka fitnah? Tanya Raja Abu Nawas menjawab dengan senyum Kalau itu saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal Yang berbunyi ketahulilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu Sebagai seorang kalifah dan seorang ayah Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian? Jawab Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu Baginda Raja tertunduk malu Menyesal dan sadar Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja menyulut iri dan dengkih diantara pembantu-pembantunya Pembantu-pembantu kalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab dengan memutar balikan berita Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian Pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja Maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan Namun sayangnya, tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali Bahkan, tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya Namun, tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut Sehingga, sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya Pada sebuah kesempatan, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas Dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas Maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya Maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian Dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula Lalu melanjutkan pekerjaannya Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti Yang akan dimakan bersama madunya Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya Untuk mengambil madu yang ada di dalamnya Namun, alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan Kemudian, tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahik pakaian sembari berkata seperti ini Eh Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian Jawab Abu Nawas Lantas, apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa Kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan Lalu, mengapa isi kendi ku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya Sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut Karena takut akan dimarahi oleh tuan Maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja Menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut Hamba pikir hamba akan mati Tapi ajal hamba belum sampai tuan Kata Abu Nawas kepada majikannya Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas Tuannya tersebut tidak jadi marah Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi Karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya Pencuri yang menyamar jadi keledai Akhirnya Tobat minta ampun Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut Kemana pun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan regat tinggi Namun Abu Nawas selalu menolaknya Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya Ia dibuntuti dua orang diduga pencuri Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas Saat ajan juhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid Untuk menunaikan sholat Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya Kau tunggulah disini, aku akan ke masjid dahulu Ucap Abu Nawas ke keledainya Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid Dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut Kita kelabui saja Abu Nawas Bawalah keledai ini pulang Dan aku akan berpura-pura jadi keledainya Ucap salah seorang pencuri Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri Tujuannya agar Abu Nawas percaya Bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia Usai menunaikan sholat Abu Nawas kembali mendatangi keledainya Alangkah terkejutnya dia Saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia Apakah kau keledeku? Tanya Abu Nawas merasa heran Iya, aku adalah keledainmu Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai Tapi berkat kebaikanmu Aku kembali menjadi manusia Jawab si pencuri berpura-pura Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja Sebab dilihat banyak kejanggalan Mana mungkin keledai bisa jadi manusia Dia pasti mau mengelabui aku Pikirnya dalam hati Tapi Abu Nawas tidak mau kalah Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim Aku ada janji bertemu dengannya Perintah Abu Nawas Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri Dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai Harusnya tadi kabur saja dengan temannya Kini dia pun terikat seperti seekor keledai Bahkan saat Abu Nawas menungganginya Banyak orang bertanya tentangnya Abu Nawas, mana keledai-mu yang penurut? Tanya orang-orang di setiap jalanan kota Dia ini keledeku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku Jawab Abu Nawas Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim Butuh waktu yang cukup lama Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai Jadi kelelahan Bahkan kakin dan tangannya memerah seperti melepuh Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main Bahkan sampai memarahi Abu Nawas Hei Abu Nawas, kau kejam sekali Kau kesini menunggang manusia Ujar Tuan Hakim Abu Nawas selalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya Termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran Bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim Oh, jadi begitu ceritanya Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas Ajak Tuan Hakim Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon Layaknya seekor keledai Sementara itu Teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim Mereka berpura-pura diskusi Padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu Namun karena kaki temannya luka parah Dia kesulitan membawa temannya tersebut Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka Siapa sebenarnya kalian? Tanya Tuan Hakim Maafkan kami Tuan Hakim Kami adalah pencuri Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas Tapi malah kami yang kena batunya Jawab kedua pencuri tersebut Kembalikan keledai Abu Nawas Atau kalian akan aku masukkan ke penjara Ancam Tuan Hakim Baik Tuan Hakim Jawab mereka berdua Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas Dan mengembalikannya Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu Sebenarnya aku hendak menghukum kalian Tapi melihat luka yang dialami temanmu Aku tidak sampai hati Aku mau mengampuni kesalahan kalian Tapi dengan syarat Kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini Tutur Tuan Hakim Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya Tentunya keledai sungguhan Bukan keledai berkepala manusia Sedangkan kedua pencuri itu Menyadari kesalahannya Dan berjanji tidak akan mencuri lagi Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas Suatu hari saat Abu Nawas di rumah Tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya Tuan Abu Nawas Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap Kata salah satu prajurit Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas merasa heran Kami tidak tahu Tuan Abu Nawas Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja Jawab prajurit istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada perlu apa lagi paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya Begini ya Abu Nawas Aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya masalah apa yang sedang paduka hadapi Kiranya apa yang bisa hamba bantu Tanya Abu Nawas kembali Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas Ada saudagar kaya yang pikir Jangankan untuk bersedekah Membayar zakat saja dia menolak Kata Baginda Raja menjelaskan Paduka ini kan seorang raja Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat Kalau dia menolak Masukkan saja ke penjara Pasti dia akan ketakutan Ucap Abu Nawas menyarankan Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian Tapi apakah ada cara yang lebih baik Dan lebih bijak supaya dia bisa sadar Tanpa harus aku paksakan Aku yakin dia sebenarnya orang baik Karena sebelum menjadi saudagar kaya Dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya Ujar Baginda Raja Baiklah paduka Sebenarnya ini masalah yang mudah paduka Tapi karena paduka menginginkan cara yang bijak Maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah Setibanya di rumah Dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan Agar saudagar kaya itu di penjara saja Saudagar itu memang terkenal sangat pelit Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja Mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja Tiga hari berlalu Tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana Sesampainya disana Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas apakah kamu sudah menemukan caranya Tanya Baginda Raja Sudah paduka Hamba sudah menemukan caranya Jawab Abu Nawas Bagus beritahu aku sekarang caranya Minta Baginda Raja Tapi hamba tidak yakin paduka akan bersedia melakukannya Timpal Abu Nawas Apa caranya Katakan saja Ucap Baginda Raja mulai penasaran Caranya adalah Hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis Lalu kita datangi rumah sodagar kaya itu Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya Papar Abu Nawas memberitahu Memangnya harus aku yang melakukannya Apa tidak bisa diwakilkan Tanya Baginda Raja Tidak bisa paduka Karena ini adalah cara satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu Namun karena ingin menyadarkan sodagar pelit tersebut Akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja Mendatangi rumah sodagar kaya itu Dengan mengenakan baju layaknya pengemis Setibanya di rumah sodagar kaya Mereka tidak langsung mendatangi rumahnya Kita awasi dulu paduka Tunggu sodagar itu keluar Kalau kita kesana sekarang Nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya Kita pasti akan diusir Bercuma kita kesana Tapi tidak bisa menjumpai sodagar itu Tutur Abu Nawas Setelah sekian lama menunggu Akhirnya sodagar kaya tersebut keluar Dan duduk di teras Tanpa menyianyikan waktu Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja Menghampiri sodagar kaya tersebut Tuhan berilah kami sedekah Pinta Abu Nawas Tidak ada Aku tidak punya uang receh Balas sodagar kaya itu dengan nada ketus Apakah Tuhan punya makanan? Kami lapar sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak ada Sana pergi kalian Jawab sodagar tersebut Mulai emosi Baiklah kalau begitu Kami minta air putih saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang Tidak punya apa-apa Sana pergi kalian Jangan ganggu aku Mentak sodagar kaya Di saat itulah Abu Nawas Mulai akal cerdiknya Kasian sekali kalau Tuhan tidak punya apa-apa Kenapa Tuhan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat perkataan Abu Nawas ini Saudagar kaya menjadi salah tingkah Antara marah, tersinggung, malu, bercampur aduk menjadi satu Ia pun terdiam untuk beberapa saat Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu Dahulu dia adalah orang miskin Tapi rajin bersedekah Namun sekarang setelah kaya raya Justru menjadi orang pikir Wajahnya yang tadinya terlihat galak Kini malah tertunduk lesu Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya Jangan lupa bersedekah dan bayar zakat Kalau tidak mau sedekah Mengemis sajalah seperti kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran Tentang ancaman pedihnya siksa neraka Bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata Astagfirullah Aku khilap telah berbuat zolim Kata saudagar kaya itu sesenggukan Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku Mari masuk ke dalam Aku akan memberikan kalian makanan Ajak saudagar kaya tersebut Tidak perlu Kami datang kesini bukan untuk mengemis Tapi untuk menyadarkanmu Saud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Menunjukkan jati diri yang sebenarnya Betapa kagetnya saudagar kaya itu Karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpu Memohon maaf kepada Baginda Raja Sejak kejadian tersebut Sejak kejadian tersebut Akhirnya saudagar kaya itu rajin setekah Dan saat membayar zakat Abu Nawas memantati Raja Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh Kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas Nah ini dia Abu Nawas datang Kata salah satu seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas Sambil memesan sesanggir teh hangat Kami tahu Engkau selalu bisa melepaskan diri Dari perangkap-perangkap Raja Tetapi kami yakin Kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus dutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Kata Abu Nawas menantang Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini Yang berdani memantati Baginda Raja Bukankah begitu? Hai Abu Nawas Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu pelecehan yang amat berat Siapa saja yang melakukan pasti akan dipancung Kata Abu Nawas memberitahu Itulah yang ingin kami ketahui darimu Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja Sekarang apa taruhannya Bila aku bersedia melakukannya Abu Nawas balik bertanya 100 keping uang emas Selain itu Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati Tantang mereka Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja Dan membuat Baginda Raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al Gojo pemenggal kepala Minggu depannya Baginda Raja mengadakan jamuan kenegeraan Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar Yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al Gojo Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk Raja-Raja dari negeri sahabat yang datang Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa Karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang Tetapi terlambat Sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli bidato Kemudian giliran Baginda Raja menyampaikan bidatonya Setelah menyampaikan bidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda Raja bertanya Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet? Tanya Raja Paduka yang mulia Hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Bahaya Abu Nawas Majulah dan duduklah di atas karpet Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah Baginda Raja menyarankan Ampun Tuhanku yang mulia Sebenarnya Hamba ini sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu? Hei Abu Nawas Tanya Baginda masih bingung Karpet hamba sendiri Tuhanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet dimanapun hamba pergi Kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa Kata Baginda Raja bertambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati Hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia Kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Abu Nawas berdiri Kemudian menunggingkan menunjukkan potongan karpet Yang ditempelkan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas Baginda Raja tak bisa membendung tawa Sehingga beliau terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum Dan mereka harus rela melepas 100 keping emas Untuk Abu Nawas Abu Nawas pergi ke bulan Untuk penuhi perintah Baginda Raja Ribuan bintang pun jadi saksinya Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar Yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir Untuk menuju ke sana Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan Tutur Baginda Raja Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas Ya saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar Kau harus dapat pergi ke bulan Kata Baginda Oke saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun terkejut Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyangkupi tantangan yang ia berikan tersebut Lalu Baginda Raja bertanya Dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku Jawab Abu Nawas Baiklah saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam Kata Baginda Raja Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana Abu Nawas sudah tak ada di rumah Mereka hanya bertemu dengan istrinya Mereka hanya bertemu dengan istrinya Dimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Dia baru berangkat ke bulan yang mulia Dia berkata kalau akan kembali segera Jawab sang istri Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran Dia memanjat pohon palem di sebelah sana Dan akan kembali melalui pohon palem itu juga Jawab sang istri Abu Nawas Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya Raja Ya ini saya Abu Nawas Baginda Jawabnya Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Raja Tidak Saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana Tanah dan gunung-gunung tidak ada tumbuhan di sana Kata Abu Nawas Masih tak percaya Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Baginda Raja Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka Kata Abu Nawas dengan yakin Mendengar jawaban itu Baginda Raja tertawa Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya Raja Anda terlambat yang mulia Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja Kisah Hakim Yang Tamak Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya Hakim mengetahui hal itu Maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya Hakim Iya, benar Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya Balas pemuda itu Aku kesini untuk mengambil mahar itu Sekarang kau pergilah dari rumah ini Seru Hakim Pemuda itu sangat sedih Ia tak bisa melawan seorang Hakim Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu Ujar si pemuda Aku akan membantumu mengembalikan hartamu Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu Ia harus diberi pelajaran Ujar perempuan tua itu Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas pasti bisa menjelesaikan masalahmu Ujar perempuan tua itu Sampailah mereka di rumah Abu Nawas Pemuda itu melalu menceritakan masalahnya Abu Nawas berpikir sejenak Aha! Ia berhasil mendapatkan sebuah ide Besok pagi kalian kesini lagi Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi Ucap Abu Nawas Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda Kau akan tahu besok pagi Ajaklah semua temanmu juga Pinta Abu Nawas Pemuda itu mengangguk setuju Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas Keesokan harinya Pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda Semua pergilah ke rumah hakim istana Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa Ucap Abu Nawas Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Balas pemuda itu Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya Kata Abu Nawas Mereka pun pergi ke rumah hakim istana Tanpa banyak bicara Mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana Rumah hakim sudah hampir hancur Dan si pemuda bersama teman-temannya Terus saja menghancurkannya Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu Hakim yang sedang tertidur pun bangun Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah Gami sedang menghancurkan rumahmu Apa kau tak melihatnya? Balas pemuda itu Kalian bisa saya hukum Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana Pemuda itu lalu memberitahu si hakim Bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja Aku akan melaporkannya kepada raja Supaya Abu Nawas mendapat hukuman Dengus hakim istana Sesampainya di istana Si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya Kepada baginda raja Cepat panggil Abu Nawas kesini Perintah raja Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi Hei Abu Nawas Apa benar kau menyuruh para pemuda itu Untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran Benar raja Semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah Jawab Abu Nawas Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas Mimpi adalah bunga tidur Tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar Abu Nawas Ujar raja Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda Karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja Aku kehilangan semua hartaku karena itu Kini aku menjadi seorang gelandangan Ucap si pemuda Hakim istana terlihat pucat Ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya Raja pun memecat hakim istana Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan Ketika Abu Nawas disuruh kutbah Jumat Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar Namun selain sebagai penyair Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya Oleh sebab itu suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika andak sholat Jumat Selain itu pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi kutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan Setelah mandi dan berpakaian rapi Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid Ketika sampai di masjid tidak lama kemudian terdengar suara ajan Tak lama berselang datanglah masyarakat yang beragam muslim dengan sangat ramai Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas Maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid Ceramah dan kutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas Sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang Akhirnya waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas Namun pada saat berkutbah Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur Melihat hal itu kemudian Abu Nawas berteriak Api, api, api dengan sangat keras Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut Dan berdiri mencari keberadaan api tersebut Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan Dimana apinya kepada Abu Nawas Walau ada jamaah yang berkata demikian Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas Jika ada api yang dihasat di neraka Bagi mereka yang lalai dalam beribadah Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut Barang siapa yang lalai dalam beribadah Maka ia akan merasakan panasnya api neraka Usai melakukan ceramah tentang api neraka Kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat jumat dengan khusyuk Dan diikuti oleh para jamaah Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang Dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan Karena banyak yang mengantuk dan tertidur Namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah Untuk selalu rajin beribadah Sebab, para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas Dimana saat itu ia mengatakan Mereka yang males beribadah akan merasakan panasnya api neraka